Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadil La hawla wa la quwata illa billahi na'alim Kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang yang kami hormati Dan Ibu-Ibu Dharma Wanita yang berbahagia Kita dan seluruh dunia Termasuk negeri kita Indonesia Sedang mengalami masalah yang sangat serius Yaitu dengan adanya virus corona Yang dimana virus tersebut Sangat mempengaruhi kehidupan kita Yaitu kehidupan ekonomi Dan sosial masyarakat Dimana yang dulu kita Kalau bertemu teman Dianjurkan untuk bersalam-salaman Pada saat ini Kita malah dianjurkan untuk menjauh Ibu-Ibu yang kami hormati Sebagai istri ASN Kita harus bisa melindungi keluarga Dan menjadi contoh Untuk lingkungan masyarakat di sekitar Untuk hidup lebih bersih Hidup sehat Dan selalu mematuhi protokol kesehatan Yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Ibu-Ibu Virus ini belum berakhir Dan masih ada di bumi kita tercinta Maka untuk memutus rantai Penyebaran virus corona Kita dianjurkan untuk Selalu memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan dengan air yang mengalir Serta menghindari kerumunan Virus corona ini Ini ada Dan nyata adanya Seperti pengalaman saya Pada bulan Juli lalu Saya mengalami sesak nafas Dibawa ke rumah sakit Dan Pada saat itu Saya dirapit tes Dan hasilnya Reaktif COVID-19 Dan langsung di Saya langsung diisolasi Diisolasi pun itu Bu tidak langsung dapat kamar Tapi masih Menunggu Saya dirujuk ke sana Dirujuk ke sini Akhirnya tidak ada yang Menerima Akhirnya Saya tetap diisolasi di rumah sakit tersebut Dan Selama menunggu Kamar isolasi itu Dan masa isolasi itu Sangat menyikis sekali Seandainya Seandainya waktu itu Tidak siap Dan hati tidak lapang Dada Akan timbul Penyakit penyerta Biasanya yaitu Darah tinggi Atau hal-hal yang lain Sebab Di kamar tersebut Tidak ada Keluarga Dan tidak boleh ketemu keluarga Bahkan melihat saja Tidak boleh Kita ke kamar mandi sulit Dan Mau apa-apa Juga sulit Tapi Alhamdulillah Hal tersebut Dapat saya lalui Dan akhirnya Setelah pulang Saya dihadapkan Dengan masalah lagi Yaitu Saya harus Isolasi mandiri Empat balas hari Selamat Di rumah Dan belum Belum lagi Saya harus mendengarkan Fitnah Dan isu Dari tetangga Orang-orang Di sekitar saya Padahal Itu belum Tentu saya Positif COVID Dan Pengajian Di tempat saya Juga harus Diliburkan Maka itu Merupakan beban Sendiri Bagi Beban Tersendiri Bagi saya Karena Anak-anak harus Libur Empat balas hari Dan Arisan Itu juga harus Diliburkan Itu Seakan-akan Saya Menjadi orang Yang Paling Bersalah Pada saat itu Maka dari itu Perlu Dijaga Perlu Anak-anak Jangan sampai Abai Untuk selalu Memakai masker Dan sering Cuci tangan Serta Menjaga jarak Dan Menghindari Kerumunan Dan tidak Keluar rumah Jika tidak ada Keperluan Yang mendesak Dan Selain Itu Perlu Kita ingat Bahwa Setiap Musibah Pasti ada Hikmahnya Yaitu Kita menjadi Sering Berkumpul Dengan Keluarga Yang biasanya Punya kegiatan Masing-masing Sekarang Sering Di rumah Tapi Kadang-kadang Di rumah Itu Juga Anak-anak Dan kita Juga menjadi Bosan Untuk Menghindari Hal tersebut Kita Perlu Mengajak Anak-anak Untuk Membersihkan Rumah Memasak Menjahit Berkebun Dan lain Sebagainya Yang menyenangkan Serta Untuk Menjaga Kesehatan Kita perlu Membersihkan Lingkungan Dan Memberikan Anak-anak Dan keluarga Makanan Yang bergisi Dan seimbang Dan sering Berolahraga Serta Tidak kalah Pentingnya Kita harus Bisa menerima Hal tersebut Dengan sabar Ikhlas Dan kita Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Maka Dengan Tawakal Kita Pasrahkan Diri kita Kepada Allah Maka Hati Menjadi Tenang Dan Tidak Selalu Was-was Demikian Yang Saya Sampaikan Akhir Kalim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejahtera Ambut Dan Ruat Tanya